Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, selamat datang kembali di channel youtube Sobat Pembelajar Pada video kali ini saya akan sharing materi tentang komponen kimiawi, struktur dan fungsi sel Langsung saja kita ikuti pembahasan berikut ini Sekarang kita akan melihat struktur sel tumbuhan Yang pertama adalah nukleus atau inti sel Yang kedua adalah nukleolus Yang ketiga adalah retikulum endoplasma Retikulum endoplasma dibedakan menjadi dua Yang pertama adalah retikulum endoplasma kasar dan yang kedua adalah retikulum endoplasma halus Yang keempat adalah mitokondria Yang kelima adalah dinding sel Yang keenam adalah sitoplasma Yang ketujuh adalah membran sel Yang kedelapan adalah facuola Yang kesembilan adalah kloroplas Dan yang kesepuluh adalah badan golgi Selanjutnya kita akan melihat struktur sel hewan Yang pertama adalah nukleus atau inti sel Yang kedua adalah benang-benang kromatin Benang-benang kromatin ini tersusun atas DNA dan protein histone Yang ketiga adalah nukleolus Yang keempat adalah retikulum endoplasma kasar Yaitu retikulum endoplasma yang ditempeli oleh ribosom Yang kelima adalah ribosom Yang keenam adalah retikulum endoplasma halus Yaitu retikulum endoplasma yang tidak ditempeli oleh ribosom Yang ketujuh adalah peroxisom Yang kedelapan adalah mitokondria Yang kesembilan adalah badan golgi Yang kesepuluh adalah lisosom Yang kesebelas adalah sitoplasma Yang kedua belas adalah sentriol Yang ketiga belas adalah mikrotubulus Selanjutnya kita akan membahas masing-masing struktur sel Beserta fungsinya Struktur sel yang pertama kita bahas adalah membran sel Komponen utama membran sel adalah fosfolipid Fosfolipid tersusun atas dua komponen utama Yang pertama adalah kepala Yang tersusun atas gliserol dan fosfat Bersifat polar Hidrofilik yaitu larut terhadap air Yang kedua adalah ekor Yang tersusun atas asam lemak Bersifat nonpolar Hidrofobik yaitu tidak larut air Komponen yang paling utama penyusun membran sel adalah fosfolipid Fosfolipid ini tersusun atas dua lapis Oleh sebab itu disebut dengan fosfolipid bilayer Kemudian pada fosfolipid bilayer juga ditemukan kolesterol Selanjutnya juga terdapat protein integral yaitu protein yang menembus fosfolipid Kemudian juga terdapat protein kanal atau protein saluran Pada fosfolipid juga terdapat protein perifer yaitu protein yang terdapat pada bagian tepi membran sel Membran sel juga mengandung alfa helix protein hidrofobik Selain itu juga terdapat protein globular Membran sel juga mengandung karbohidrat Karbohidrat yang berasosiasi dengan fosfolipid disebut dengan glikolipid Sedangkan karbohidrat yang berasosiasi dengan protein disebut dengan glikoprotein Hal-hal yang berkenaan dengan membran sel Yang pertama adalah struktur membran sel berupa model mosaik fluid Dikemungkakan oleh Singer dan Nicholson pada tahun 1972 Yang mana membran sel merupakan dua lapisan lemak dalam bentuk fluida Dengan molekul lipid yang dapat berpindah secara lateral di sepanjang lapisan membran Yang kedua secara umum struktur membran sel terdiri atas lipoprotein Glikoprotein, glikolipid, dan dua lapis fosfolipid Yang ketiga membran bersifat semipermeable Yaitu memungkinkan molekul atau ion tertentu untuk melewatinya dengan difusi Atau terkadang melalui proses khusus seperti difusi terfasilitasi Transport pasif atau transport aktif Berikut ini adalah fungsi membran sel Yang pertama melindungi bagian sel dan memberi bentuk pada sel Yang kedua media komunikasi antar lingkungan sel Yang ketiga melakukan seleksi pada zat yang keluar masuk sel dan sebagai transport molekul Yang keempat merupakan tempat berlangsungnya reaksi kimia Yang kelima berfungsi sebagai reseptor dari rangsangan luar Yang keenam memperkokoh sel Dan yang ketujuh menjaga komponen sel terisolasi dari luar Selanjutnya kita akan membahas sitosol Sitosol merupakan cairan dalam sel beserta bahan-bahan terlarut Tetapi tidak termasuk nukleus dan organel sel Hal-hal yang terkait dengan sitosol Yang pertama adalah sitosol adalah media cair yang terkandung dalam sel Dengan komponen utama berupa air dan mengandung ion terlarut Molekul kecil dan protein Yang kedua sitosol adalah komponen sitoplasma Sitoplasma meliputi semua materi dalam membran sel Termasuk organel Tetapi tidak termasuk inti sel Jadi cairan di dalam mitokondria Kloroplas dan fakula adalah bagian dari sitoplasma Tetapi bukan merupakan komponen sitosol Dalam sel prokaryotik, sitoplasma dan sitosol adalah sama Yang ketiga adalah sitosol terdiri atas berbagai ion Molekul kecil dan makromolekul dalam air Namun cairan ini bukanlah larutan yang homogen Sekitar 70% sitosol adalah air Ion yang terlarut dalam sitosol antara lain adalah K+, Na+, Cl-, NG+, Ca2+, Bikarbonat, Asam Amino, Protein Dan molekul yang mengatur osmolaritas Seperti protein kinase C dan kalmodulin Selanjutnya nukleus Berikut ini adalah struktur nukleus Pada nukleus terdapat selubung nukleus atau selubung inti Kemudian pori-pori inti Benang-benang kromatin dan juga nukleolus Hal-hal yang terkait dengan nukleus Yang pertama adalah nukleus ini berbentuk bulat dan berukuran cukup besar Serta dikelilingi oleh membran ganda Yang kedua bagian-bagian nukleus terdiri atas membran nukleus Yang berpori, lamina nukleus, benang-benang kromatin atau DNA Nukleolus yang berfungsi untuk mengatur sintesis ribosome Dan juga terdapat nukleoplasma atau plasma inti Berikut ini adalah fungsi nukleus Yang pertama mengontrol informasi genetik dalam sel Yang kedua mengontrol sintesis protein dan enzim Yang ketiga mengontrol pertumbuhan dan pembelahan sel Dan yang keempat sebagai tempat penyimpanan DNA Sekarang kita akan membahas tentang sentriol Berikut ini adalah struktur sentriol Hal-hal yang terkait dengan sentriol Yang pertama adalah struktur seperti silinder yang memiliki lubang di tengah Dan tersusun atas protein mikrotubulus yang membentuk suatu struktur protein seperti jala Yang kedua mikrotubulus ini terdiri atas tiga rangka Dimana jumlah dalam setiap sentriol adalah sembilan rangka Yang ketiga adalah kesembilan rangka tersebut ditutupi oleh matriks kental Yang berada di salah satu ujung sentriol Yang keempat sentriol ini memiliki ukuran panjang 0,3 hingga 0,5 mikrometer Ukuran lebar 0,2 mikrometer Dan diameter 0,15 mikrometer Berikut ini adalah fungsi sentriol Yang pertama adalah membentuk benang spindle untuk memisahkan kromosom pada saat pembelahan sel Yang kedua sebagai badan basal tempat membentukkan silia Dan yang ketiga dapat menghasilkan silia dan flagella Selanjutnya kita akan membahas Berikut ini adalah struktur ribosom Gambar ini menunjukkan ribosom yang sedang melaksanakan translasi mRNA untuk menggabungkan asam amino membentuk polipeptida Hal-hal yang terkait dengan ribosom yang pertama adalah bentuk ribosom seperti butiran kecil berdiameter 20 hingga 22 nanometer Yang kedua ribosom ini merupakan organel terkecil di dalam sel Yang ketiga ribosom terdapat di retikulum endoplasma kasar Mitokondria Kloroplas Dan tersebar di sitoplasma Yang keempat ribosom ini terdapat pada seluruh sel hidup Seperti tumbuhan Hewan Baik sel prokaryotik maupun sel eukaryotik Yang kelima ribosom terdiri atas 35% protein ribosom dan 65% RNA ribosom atau rRNA Yang keenam ribosom terdiri atas subunit besar dan subunit kecil Subunit besar berisi sebuah tempat di mana ikatan baru yang akan dibuat untuk membuat protein dan disebut dengan 60S dalam sel eukaryotik Dan 50S dalam sel prokaryotik Subunit kecil berfungsi untuk mengalirkan atau menyampaikan informasi selama sintesis protein dan dikenal sebagai 40S dalam sel eukaryotik Dan 50S dalam sel prokaryotik Yang ketujuh ribosom berperan untuk menerjemahkan mRNA untuk membentuk protein Menggunakan asam amino yang dibawa oleh tRNA ketika proses translasi Atau dengan kata lain ribosom ini berfungsi dalam proses sintesis protein Selanjutnya kita akan membahas retikulum endoplasma Berikut ini adalah struktur retikulum endoplasma Pada gambar terdapat retikulum endoplasma kasar yang ditempeli oleh ribosom Dan retikulum endoplasma halus yang tidak ditempeli oleh ribosom Hal-hal yang terkait dengan retikulum endoplasma Yang pertama adalah retikulum endoplasma atau RE Terdiri atas jaringan tubula dan gelombung membran yang disebut dengan cisterna Dan berhubungan langsung dengan membran nukleus Yang kedua retikulum endoplasma dibedakan menjadi dua Yaitu retikulum endoplasma granuler atau retikulum endoplasma kasar yang ditempeli ribosom Dan retikulum endoplasma agranuler atau retikulum endoplasma halus yang tidak ditempeli ribosom Yang ketiga diantara peranan retikulum endoplasma adalah Sebagai sistem transport substrat Dan hasil dari sitoplasma ke luar sel dan ke nukleus Yang keempat fungsi retikulum endoplasma kasar Yang pertama adalah sintesis protein skretori seperti insulin Kebanyakan protein skretori ini adalah glikoprotein Yang kedua adalah tempat dihasilkannya protein membran yang tumbuh dari ribosom Dan fosfolipid penyusun membran dengan prekursor dari sitoplasma Yang kelima fungsi retikulum endoplasma agranuler atau retikulum endoplasma halus Yang pertama adalah untuk sintesis lipid, fosfolipid, dan steroid Yang kedua untuk metabolisme karbohidrat Dan yang ketiga untuk penetralan racun atau obat misalnya obat golongan barbiturat Yang keenam jenis khusus dari retikulum endoplasma adalah pada sel otot yaitu retikulum sarkoplasma Retikulum sarkoplasma ini berperan menyimpan ion kalsium dan memompakannya ke dalam sarkoplasma ketika serat otot distimulasi Sekarang kita akan membahas tentang mitokondria Berikut ini adalah struktur mitokondria Di antara struktur yang terdapat pada mitokondria adalah membran luar Kemudian membran dalam Membran dalam ini melekuk-lekuk membentuk kristal Kemudian pada mitokondria terdapat ruang antarmembran Dairan yang disebut dengan matriks Partikel sintase ATP Mitokondria juga memiliki DNA dan ribosom sendiri Hal-hal yang berkaitan dengan mitokondria Yang pertama adalah mitokondria berbentuk bulat hingga oval Dan ditemukan di sel hampir semua organisme eukaryotik Yang kedua ukuran mitokondria sekitar 0,75 mikrometer hingga 3 mikrometer Yang ketiga mitokondria ini memiliki dua membran Yaitu membran dalam yang melekuk-lekuk yang disebut dengan kristal dan membran luar Berikut ini adalah fungsi mitokondria Yang pertama adalah menghasilkan energi dalam bentuk ATP melalui proses respirasi aero Yang kedua mengontrol kematian sel atau apoptosis dengan produksi sitokrom C Yang mengaktifkan enzim kaspase Yang ketiga adalah menyimpan kalsium Dan yang keempat menghasilkan panas tubuh dari lemak coklat Sehingga badan tidak sampai menggigil Selanjutnya kita akan membahas peroksisum Berikut ini adalah struktur peroksisum Hal-hal yang berkaitan dengan peroksisum yang pertama adalah peroksisum dan glioxisum Keduanya digolongkan dalam badan mikro Karena ukurannya kecil Yaitu 0,2 hingga 2 mikrometer Yang kedua peroksisum terbungkus membran tunggal dari lipid yang mengandung protein reseptor Yang ketiga memiliki sekitar 50 enzim Seperti katalase dan ureat oksidase yang mengkristal di bagian pusatnya Yang keempat peroksisum tumbuh menjadi besar dengan menggabungkan protein-protein yang Yang terutama dibuat di sitosol Lipid yang dibuat di RE Dan lipid yang disintesis di dalam peroksisum itu sendiri Berikut ini adalah fungsi peroksisum Yang pertama adalah penghasil enzim oksidase untuk memindahkan hidrogen dari suatu substrat Agar dapat bereaksi dengan oksigen Dan menghasilkan hidrogen peroksida atau H2O2 Dan juga menghasilkan katalase untuk mengoraikan H2O2 menjadi air dan oksigen Yang kedua menyederhanakan rantai asam lemak yang panjang melalui beta oksidasi Yang ketiga pada sel hati dan ginjal Katalase dalam peroksisum menggunakan H2O2 untuk mengoksidasi venol Asam format, formaldehid, dan alkohol yang menghilangkan hidrogen peroksida beracun tersebut Reaksi ini sangat penting karena mendetoksifikasi berbagai macam zat-zat beracun yang masuk ke dalam darah Selanjutnya kita akan membahas glioxisum Berikut ini adalah struktur glioxisum Hal-hal yang terkait dengan glioxisum Yang pertama adalah glioxisum ini merupakan salah satu badan mikro yang hanya ditemukan pada sel tumbuhan Seperti jaringan penyimpan lemak pada biji Berbentuk bulat dan dibatasi oleh membran tunggal Yang kedua glioxisum memiliki diameter antara 0,5 hingga 1 mikrometer Yang ketiga glioxisum mengandung enzim yang bertanggung jawab untuk beta oksidasi asam lemak Siklus glioxilat Dan glukoneogenesis seperti citrat sintase Liase isositrat Malat sintase Dan hidrogenase Yang keempat glioxisum ini berfungsi sebagai tempat berlangsungnya siklus glioxilat Dan juga menghasilkan enzim yang dapat mengubah asam lemak menjadi gula Sebagai sumber energi dan sumber karbon saat biji sedang berkecamba Sampai biji tersebut dapat menghasilkan gulanya sendiri melalui proses fotosintesis Berikutnya badan kolgi Berikut ini adalah struktur badan kolgi Hal-hal yang terkait dengan badan kolgi Yang pertama adalah badan kolgi ini berupa berkas kantong dengan bentuk seperti cakram berjabang Dan di ujungnya terdapat serangkaian pembuluh kecil yang berfungsi untuk mengumpulkan dan membungkus karbohidrat Serta zat-zat lainnya untuk diangkut ke permukaan sel dan menyumbang bahan pembentuk dinding sel Yang kedua badan kolgi terdiri atas membran-membran berbentuk tubulus dan vesikula Dari tubulus tersebut dapat dilepaskan kantong-kantong kecil yang berisi enzim pembentuk dinding sel Yang ketiga terdapat dua bagian badan kolgi Yaitu bagian cis untuk menerima vesikel yang berasal dari RE kasar Dan bagian trans yang akan membentuk vesikel serta siap menyalurkan isinya ke bagian sel atau keluar sel Berikut ini adalah fungsi badan kolgi Yang pertama adalah membentuk kantong atau vesikula untuk skresi Yang kedua adalah membentuk bahan membran plasma Yang ketiga membentuk bahan dinding sel tumbuhan Yang keempat membentuk lisosom pada sel hewan Yang kelima membentuk akrosom pada spermatozoa Dan yang keenam berfungsi untuk memodifikasi protein Berikutnya lisosom Berikut ini adalah struktur lisosom Hal-hal yang berkaitan dengan lisosom Yang pertama lisosom ini merupakan organel bermembran dengan diameter sekitar 0,25 hingga 0,5 mikrometer Yang kedua lisosom mengandung enzim-enzim hidrolitik seperti protease, glikosidase, lipase, fosfolipase, dan fosfatase Yang ketiga lisosom ini ditemukan pada hampir semua sel hewan Kecuali di eritrosit manusia dan sel kulit Yang keempat lisosom dapat dibentuk oleh retikulum endoplasma dan juga badan kolgi Yang kelima lisosom dapat berfungsi dengan fagosom untuk membentuk fagolisosom untuk mencerna suatu bahan tertentu Yang keenam fungsi utama lisosom adalah untuk pencernaan intrasel Fungsi lainnya adalah Yang pertama berfungsi dalam endositosis Yaitu pemasukan makromolekul dari luar sel ke dalam sel melalui mekanisme pembungkusan dengan membran Yang kemudian materi-materi ini akan dibawa menuju ke endosom Yang kedua autofagi Dikunakan untuk pembuangan dan degradasi bagian sel itu sendiri Seperti organel yang tidak berfungsi lagi Hal ini bermula dari retikulum endoplasma kasar menyelubungi organel Dan membentuk autofagosom Lalu berfungsi dengan enzim hidrolitik dari transkolgi Dan berkembang menjadi lisosom Hal semacam ini berguna untuk transformasi berudu menjadi katak Dan juga berperan pada embryo manusia Yang ketiga berfungsi dalam fagositosis Fagositosis merupakan proses pemasukan partikel berukuran besar dan mikroorganisme Seperti bakteri dan virus ke dalam sel dengan dibungkus membran membentuk fagosom Lalu berfungsi dengan enzim hidrolitik dari transkolgi Dan berkembang menjadi lisosom atau endosom lanjut Berikutnya sitoskeleton Sitoskeleton atau rangka sel terdiri atas mikrotubulus Mikrofilamen dan filamen intermediate Ketika komponen sitoskeleton ini terhubung satu sama lain dan saling berkoordinasi Kita akan membahas tentang mikrotubulus Berikut ini adalah struktur mikrotubulus Hal-hal yang berhubungan dengan mikrotubulus Yang pertama adalah mikrotubulus berupa tabung berongga yang kaku dan tidak dapat diregangkan Lebih kokoh dari aktin Tersusun atas subunit tubulin Dimir dari alfatubulin dan betatubulin Mikrotubulus ini memiliki diameter 25 nanometer Yang kedua fungsi utama mikrotubulus sebagai pendukung Transport intraseluler Organisasi sel atau mengatur posisi organel di dalam sel Yang ketika organel sel dapat meluncur di sepanjang mikrotubulus Untuk mencapai posisi yang berbeda di dalam sel Terutama saat proses pembelahan sel Berikutnya mikrofilamen Berikut ini adalah struktur mikrofilamen Yang pertama mikrofilamen tersusun atas subunit aktin Bersifat fleksibel dan tidak dapat diregangkan Biasanya berbentuk jaring atau gel Yang kedua mikrofilamen ini memiliki diameter 8 nanometer Yang ketiga aktin yang merupakan komponen mikrofilamen berfungsi utama untuk motilitas dan kontraksi Yang keempat beberapa jenis bakteri Yang keempat beberapa jenis bakteri juga mampu bergerak dengan menggunakan filamen aktin ini Seperti listria monocytogenes Yang menyebar dari sel ke sel dengan menginduksi penyusunan filamen aktin pada sitosul sel inang Kemudian filamen intermediate Berikut ini adalah struktur filamen intermediate Yang pertama filamen intermediate ini berbentuk serat mirip tali Tersusun atas subunit berupa banyak jenis protein Dan memiliki diameter 10 hingga 12 nanometer Yang kedua filamen intermediate memberi kekuatan mekanis pada sel Sehingga sel tahan terhadap tekanan dan perekangan yang terjadi pada dinding sel Yang ketiga filamen intermediate ini juga memberi kekuatan pada dinding sel Sekarang kita akan membahas tentang vacuola Berikut ini adalah struktur vacuola Yang pertama vacuola ini memiliki membran yang disebut dengan tonoplas Dan merupakan organel terbesar di dalam sel Yang kedua vacuola pada sel tumbuhan muda banyak mengandung vacuola kecil Dan bergabung membentuk vacuola sentral Yang ketiga pada sel tumbuhan dewasa vacuola cenderung lebih besar Dan disebut sebagai vacuola sentral Karena menempati hampir seluruh ruang sel Yang keempat pada sel hewan vacuola berukuran kecil atau tidak ada sama sekali Yang kelima pada vacuola dikenal istilah subsel Yaitu larutan cair yang memenuhi vacuola banyak sel tumbuhan Berikut ini adalah fungsi vacuola Yang pertama adalah membangun turgor sel dengan memasukkan air melalui tonoplas Yang kedua menyimpan glikogen Fenol, amilum, protein, dan glukosa Yang ketiga mengadakan sirkulasi zat dalam sel Yang keempat menyimpan pigment Yaitu di daun, bunga, dan buah Yang kelima menyimpan minyak atsiri Yang keenam mengatur tekanan osmotik sel Yang ketujuh menimpan sisa metabolit sekunder Seperti getah karet, alkaloid, tanin, dan kalsium oksabit Yang kedelapan adalah membantu pertumbuhan sel Dan yang kesembilan berperan sebagai lisosom pada sel tumbuhan Berikutnya dinding sel Berikut ini adalah struktur dinding sel Terkait dengan dinding sel Yang pertama adalah komposisi dinding sel tumbuhan adalah polimer karbohidrat Berupa pektin, selulosa, hemiselulosa, dan lignin Yang kedua bagian dinding sel tersusun atas selulosa saat sel berusia muda Dan mengalami penumpukan lignin saat sel mulai menua Yang ketiga dinding sel terdiri atas dinding sel primer dan dinding sel sekunder Dinding sel primer terbentuk saat sel mengalami pembelahan Sehingga cenderung tipis dan fleksibel Dinding sel sekunder terbentuk sel saat mengalami penebalan lignin atau lignifikasi Sehingga tekstur lebih tebal dan lebih kaku yang memberikan perlindungan lebih untuk tanaman Yang keempat diantara dinding sel terdapat noktah dan plasmodes mata Yang berfungsi sebagai pengantar rangsang antar sel tumbuhan Berikut ini adalah fungsi dinding sel Yang pertama adalah melindungi sel Memberikan kekuatan struktural pada sel dan memberi bentuk sel Yang kedua membantu pengangkutan berbagai substansi yang melewatinya Dan yang ketiga mencegah kelebihan air yang masuk ke dalam sel Sehingga sel tidak mudah pecah Sekarang kita akan membahas tentang plastida Beberapa jenis plastida misalnya kromoplas, kloroplas, dan leukoplas Leukoplas dibedakan menjadi tiga Yaitu amiloplas, elaioplas, dan proteinoplas Yang pertama plastida adalah organel yang memiliki membran ganda Yang terlibat dalam sintesis dan penyimpanan makanan Yang kedua plastida yang mengandung pigment hijau atau klorofil disebut kloroplas Yang ketiga plastida yang mengandung pigment selain hijau disebut kromoplas Yang keempat plastida yang tidak memiliki pigment disebut leukoplas Terlibat sebagai fungsi penyimpan makanan Dalam pembahasan tentang plastida kita juga mengenal istilah etioplas Etioplas adalah kloroplas yang tidak membentuk pigment klorofil Karena tidak mendapat cahaya matahari Biasanya dijumpai pada tanaman berbunga yang tumbuh dalam kegelapan Kepakatan etioplas yang tinggi akan menyebabkan daun kelihatan kuning dan bukannya hijau Organel ini mengandung badan prolamelar Yang merupakan agregasi membran gizi semi kristal tubulus berjabang Yang membawa pigment pendahuluan untuk klorofil Pertama kita akan membahas tentang kloroplas Berikut ini adalah struktur kloroplas Pada kloroplas terdapat dua membran yaitu membran luar dan membran dalam Pada stroma terdapat tilakoid dan tumpukan tilakoid ini membentuk granum atau kerana Yang pertama kloroplas ini memiliki struktur berupa membran ganda Ruang antarmembran dan ribosome Yang kedua kebanyakan kloroplas mengandung 10 hingga 100 grana Yang ketiga kloroplas ini berbentuk bola, bola telur, atau discoid pada tumbuhan tingkat tinggi Kemudian berbentuk bintang, bentuk cangkir, atau spiral pada beberapa jenis alga Yang keempat kloroplas ini pada umumnya memiliki diameter 4 hingga 6 mikrometer Dan berjumlah 20 hingga 40 setiap sel tumbuhan tingkat tinggi Tersebar merata di seluruh sitoplasma Yang kelima kloroplas mengandung pigment klorofil yang berberan dalam proses fotosintesis Yang keenam kloroplas juga berberan dalam penyimpanan bahan makanan utama, terutama pati Yang ketujuh kloroplas pada akhirnya dapat berubah menjadi kromoplas Yang kedelapan kita juga mengenal istilah gerontoplas Gerontoplas pada dasarnya adalah kloroplas yang sedang mengalami proses penuaan Kloroplas daun yang mulai berubah jadi organel yang berbeda atau sedang digunakan kembali Selanjutnya kromoplas Berikut ini adalah struktur kromoplas Yang pertama kromoplas adalah organel yang bertanggung jawab dalam mengumpulkan pigment karotenoid Dengan warna orange, merah, dan kuning Yang kedua contohnya adalah pigment karotenoid yang memungkinkan warna berbeda saat daun gugur Yang ketiga kromoplas adalah unit tempat pigment disimpan dan disintesis di dalam tumbuhan Yang keempat kromoplas ini sering berasal dari kloroplas yang disebabkan karena karakteristik pigment hijau pada kloroplas hilang Dan pigment merah, orange, kuning yang dihasilkan kromoplas ini diberikan Yang kelima biasanya dijumpai pada antopita atau tumbuhan berbunga Buah-buahan dan daun yang menua Yang keenam salah satu alasan utama struktur ini dan warnanya adalah untuk menarik penyerbuk Yang ketujuh pigment yang terdapat pada kromoplas adalah karotin Yaitu orange pada wortel Santofil, yaitu kuning pada daun tua Vicosantin, yaitu coklat pada payovita Kemudian Vicosianin, berwarna biru pada syanovita Selanjutnya Vicoeritrin, berwarna merah pada rhodovita Dan Anthosianin, berwarna merah atau kuning pada bunga Yang kedelapan jenis kromoplas yang utama berupa globular, kristal, tubular atau fibrilar, dan membran Berikut ini adalah perbedaan jenis-jenis kromoplas Yang pertama adalah globular Kromoplas globular ini terbentuk sebagai konsekuensi yang dikarenakan akumulasi pigment dan karena hilangnya pati Yang kedua adalah kristal Kromoplas kristal ini ditandai dengan membran panjang Sempit, berbentuk jarum sebagai tempat pigment menumpuk Yang ketiga adalah tubular atau fibrilar Karakteristik kromoplas tubular adalah mengandung struktur yang berbentuk tabung dan vesikel yang menjadi tempat pigment menumpuk Yang keempat adalah membran Pada kasus kromoplas membran, pigment disimpan dalam membran yang terbungkus dalam bentuk gulungan dengan cara helix Berikutnya adalah leukoplas Leukoplas dibedakan menjadi tiga Yaitu amiloplas, elaioplas, dan proteinoplas Yang pertama, leukoplas adalah organel yang tidak berpigmen sehingga tidak memiliki warna sama sekali dan ditemukan di bagian non-fotosintesis tanaman Seperti pada akar Leukoplas ini berperan untuk menyimpan pati, lipid, dan protein Yang kedua, leukoplas lebih mudah digunakan untuk mensintesis asam amino dan asam lemak Yang ketiga, leukoplas dibagi menjadi tiga plastida yang berbeda Yang pertama adalah amiloplas yang memiliki ukuran terbesar dan berfungsi menyimpan pati Yang kedua adalah proteinoplas Berperan membantu menyimpan protein yang dibutuhkan tanaman dan biasanya ditemukan di biji Dan yang ketiga adalah elaioplas Digunakan untuk menyimpan lemak dan minyak yang dibutuhkan tanaman, khususnya dalam biji Demikian pembahasan tentang komponen kimiawi Struktur dan fungsi sel, semoga bermanfaat Selamat belajar dan semoga sukses Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh